Hai Vinet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesaingan para pemana Indonesia apalagi kalau bukan di Vinet Aceri official nah Vinet lovers di video kali ini aku mau kasih tahu kalian mau spill ke kalian nih produk-produk atau tools-tools yang bakal ngebantu kalian banget nih di dunia panahan ya di bidang panahan nah kalau misalnya kalian penasaran toolsnya ada apa aja sih tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Aceri official nah Vinet lovers nih kalian udah lihat sendiri ya di depan aku udah banyak banget produk-produk atau tools-tools produk yang bakal ngebantu kalian banget di dunia panahan nih jadi kalau misalnya kalian punya tools-tools di depan ini kalian pasti apa-apa bisa sendiri asalkan kalian ngerti cara pakai atau cara settingnya ya Vinet lovers nih aku bakal ngenalin ke kalian nih satu-satu situsnya ini ada apa aja nah yang pertama nih aku punya Bondus Gorilla Grid ini sering banget muncul di YouTube nya Vinet Aceri ya apalagi kalau misalnya lagi tutorial-tutorial setting-setting barang atau setting-setting produk nih pasti si produk ini tuh selalu muncul nah si Bondus Gorilla Grip ini itu apa sih si Bondus Gorilla Grip ini adalah kunci kunci L tuh seperti ini nah aku rekomendasiin kalian kalian harus punya ini kenapa karena dia itu produk yang efisien ya Vinet lovers bentuknya kecil tapi si Bondus ini tuh udah punya banyak kunci udah udah punya banyak ukuran kunci jadi kalian cuman bawa barang sekecil ini kalian udah punya beberapa ukuran kunci nah ini aku punya empat tipe Bondus ya Vinet lovers nih nih ada yang warnanya kuning seperti ini sama ada yang warnanya hijau seperti ini masing-masing ada dua jenis yang satu ukurannya L yang satu ukurannya S bedanya apa sih bedanya ya di ukurannya aja yang L itu ukurannya lebih besar daripada yang S ya ini aku simpen dulu yang ukurannya L ini aku mau pegang yang S aja nah bedanya apa sih sekarang sih yang warna kuning warna kuning ini sama warna hijau ini nah kalau misalnya yang warna kuning ini si Bondusnya itu dia tuh kunci L yang biasa ya Vinet lovers jadi dia tuh bentukan kunci L yang pada umumnya tuh dia tuh bentukan kunci L yang pada umumnya beda sama yang warna hijau ini kalau yang warna hijau ini dia tuh kunci L yang si ujungnya bentuknya bintang ya Vinet lovers ini banyak banget sama kalian dicari karena ini yang ujungnya bintang tuh jadi kalian jangan sampai salah beli ya Vinet lovers ya aku ingetin sekali lagi kalau misalnya yang kuning dia tuh yang kunci L pada umumnya kunci L yang biasa kalau misalnya yang hijau dia tuh kunci L yang bentuknya atau si ujungnya itu bentuknya bintang tuh ini adalah tools pertama yang wajib kalian punya kalau misalnya kalian mau main panahan jadi si tools ini juga bisa buat kalian setting plunger setting error rest bisa kalau buat di kompon setting-setting release dipakai biasanya kalian perlu si Bondus Gorilla Grip ini untuk ukurannya disesuaikan aja sama kebutuhan kaliannya seperti itu lanjut kita ke barang atau tools selanjutnya oke nah yang kedua aku punya tigak nih ini aku yang aku bawa ini dari WNS ya nah kenapa sih si tigak ini aku bilang penting banget buat kalian kalau misalnya kalian mau main panahan nah si tigak ini berfungsi banget buat kalau misalnya kalian mau knocking knocking string kalian kalau misalnya kalian knocking nggak pakai tigak itu nanti knockingnya bakal salah ya posisinya pasti bakal salah nah jadi aku rekomendasiin kalau misalnya kalian mau main panahan kalian juga wajib punya si tigak ini karena dia juga fungsinya banyak banget selain untuk ngebantu kalian nge knocking ya Vinet lovers aku harus dia bentukannya seperti ini seperti huruf T nih oke lanjut nah yang ketiga kalian harus punya yang namanya bow scale nih apalagi yang pakai kompon nih kalian harus punya bow scale bow scale ini fungsinya buat apa sih Kak bow scale ini fungsinya buat mencari tahu LBS di busur kalian ya Vinet lovers nih khususnya buat kalian yang main kompon nih kalian kan suka setting setting LBS nih kalian mau naik turunin LBS kan si komponnya tuh harus ditarik supaya kalian tahu LBS nya berapa nah ditariknya itu pakai si bow scale ini nanti begitu si bow scale nya narik si tali busur kalian dia tuh bakal mengeluarkan angka angkanya itu LBS kalian ya Vinet lovers jadi ini tuh membantu kalian banget untuk nge setting busur kalian seperti itu oke lanjut nah selanjutnya ini aku punya bow press manual ya Vinet lovers sebenarnya bow press itu juga ada yang pakai listrik cuman kalau misalnya aku bawa kesini dia tuh terlalu besar ukurannya dan nggak efesien juga jadi aku mau bawa tools yang efesien buat kalian ya Vinet lovers nih dia ukurannya kecil kayak gini nah ini tuh bow press manual buat kalian setting kompon kalian tuh seperti ini dia bentukannya jadi buat kalian yang main kompon kalian wajib banget punya si bow press ini ya Vinet lovers jadi daripada kalian beli yang besar yang pakai mesin lebih baik pakaian manual seperti ini ini tuh bisa masuk ke backpack atau ke tas-tas busur kalian karena yang ukurannya emang minimalis ya kecil seperti ini jadi buat kalian yang main kompon kalian wajib banget punya si bow press manual dari kartel ini yuk keburu kehabisan nih cepet banget langsung aja di order di Vinet archery oke lanjut nah lanjut Vinet lovers yang selanjutnya nih aku punya ini box kalian udah pasti tebak ya ini box yang kayak gini tuh udah win-win banget udah wiawis banget nih aku punya ini dari wiawis ini tuh win tool ya Vinet lovers dia kalau kalian buka packagingnya seperti ini tuh di dalamnya kalian dapat tas kecil gini yang isinya tutus ya Vinet lovers tunggu sebentar nah bentuknya tuh seperti ini dia packagingnya seperti ini tuh nah si packaging ini tuh disini tuh ada kayak selagi tuh selanya itu bisa kalian pasang di sabuk kalian pasang di sabuk kalian ya Nah sekarang kita buka situsnya tuh kayak gimana sih nah situsnya ini bentuknya seperti tang tapi dia emang ada tangnya juga tuh ya sebentar tuh seperti tang seperti ini nah tuh seperti ini nah dia tuh di sisi-sisinya gini banyak 10 tools yang lain seperti kunci L tuh ada kunci L nya seperti ini tuh terus ada ininya juga tuh banyak tools yang lainnya jadi nggak cuma tang sama kunci L ya dia juga ada blade nya juga yang bisa kalian pakai nah jadi kalau misalnya kalian mau punya tools yang lengkap yang komplit yang dalam satu tools kalian bisa dapat beberapa jenis tools ini kalian pakainya si wind tools ini ya tapi kalau misalnya kalian mau fokusnya aku mah cuma pengen punya kunci L aja tapi yang berbagai macam bentuk ya kalian belinya yang si bondus gorilla grip ini ya tuh nah untuk si wind tools ini tuh dia tuh bentukannya seperti ini kita lanjut ke barang selanjutnya nah lanjut selanjutnya nih aku punya tools lagi yang bisa ngebantu kalian di dalam dunia panahan ya ini aku punya dia ini bentuknya seperti arrow ya tapi dia tuh ini emang arrow tapi bukan arrow untuk menembak atau untuk dirilis ini tuh namanya arrow length nah si arrow length ini fungsinya buat mengukur DL atau draw length kalian draw length kalian ya finite lovers nih cara pakenya ini tuh seperti apa sih cara pakenya tuh ini seperti busur pada umumnya ya kalian taruh di busur kalian di arrow rest kalian terus kalian tarik si tali busur kalian tapi jangan sampai dirilis inget kalau misalnya kalian pakai si arrow length ini kalian gak boleh ngerilis si arrow ini ya finite lovers nah setelah kalian udah mencapai full draw nya kalian nih si temen kalian atau coach kalian itu bakal nandain di mana letak berhentinya arrow ini nah nanti kalau misalnya berhentinya disini nanti tuh disini ada angkanya angkanya 28 berarti DL kalian di 28 seperti itu ya daripada pakai meteran-meteran yang belum tentu jelas mending kalian pakai si arrow length ini oke nah sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya nah selanjutnya nih aku punya satu barang sebenarnya punya dua barang ya punya dua barang lagi ini sama yang si paling besar ini ini tuh satu kesatuan sebenarnya cuman aku mau bahas satu-satu dulu yang pertama nih aku punya yang namanya making jig nih dia tuh barangnya seperti ini tuh si making jig ini fungsinya buat apa sih si making jig ini fungsinya buat kalian kalau misalnya kalian mau memproduksi string sendiri ya finite lovers tuh di bagian sini bisa diputer tunggu nah sebagian sininya bisa diputer tuh ya bisa diputer seperti ini sama dia juga di bagian sininya di bagian yang panjang di bagian panjang yang ini panjang ini nih panjang yang di tengah ini ya ini tuh bisa sama kalian bisa dipanjang pendekin sesuai sama panjang string yang mau kalian buat tuh nah ini juga ada barang satu lagi temennya si making jig ya bentukannya kecil seperti ini ini namanya surfing jig ya finite lovers nah si surfing jig ini fungsinya buat kalian memproduksi string sendiri juga tapi ini tuh fungsinya buat bantu kalian pas kalian lagi men-surfing string kalian ya finite lovers jadi kalau misalnya kalian mau nge-surfing string kalian kalian harus pakai si alat ini ya jadi kalian tuh kalau misalnya mau produksi string sendiri jadi kalian terus punya making jig sama si surfing jignya seperti itu nah gimana sih caranya kalian kalau misalnya kalian pengen si tools-tools yang udah aku sebutin tadi ini caranya gampang banget kalian tinggal langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia ya siapa bisa buka apa kita ya atau kalau misalnya kalian mau nih beli tools sekalian di kasih tahu gimana sih cara pakai toolsnya yang baik dan benar tuh dikasih taunya langsung sama starfinite archery juga boleh banget caranya gimana caranya kalian tinggal langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di Bandung Jakarta dan Solo atau kalian mau cek katalog harga lainnya kalian boleh datang aja ke link di bawah ini nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di adfinite archery official karena di Instagram kita juga kita bakal nge-share hal-hal menarik seputar dunia panahan nah segitu dulu video aku kali ini ya buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya atau kalian mau aku nge-spill barang lain atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan juga boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar dan jangan lupa juga buat kalian share video ini ke teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finite Archery official bye-bye Hai Finite Lovers aku juga mau ngajak kalian nih buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ditonton ya nah